Pendekar muka buruk jilid 33. Apalagi sekarang keadaanku sudah cacat, sekalipun tak cacat pun aku tak bisa berbuat apa-apa, karenanya kemohon si Yau Hiap sudi membalaskan dendam bagi keluargaku, apabila si Yau Hiap telah berhasil membunuh bajingan Ong Kiam tersebut, kuburlah dia di bawah pagoda lakhab tadi telaga si Yau. Tanda petik. Apakah kau mengharapkan jenazahnya yang busuk itu menodai kelestarian alam di sekitar tempat kenaman itu? Bukan begitu maksudku, aku ingin menggali kembali mayatnya dan melecuti tubuhnya 300 kali. Bagus, punya semangat, aku pasti akan membantu usahamu itu, seru Giam Min Kok. Tapi siapa namamu yang sebenarnya? Sesungguhnya aku berasal dari Margaki, ketika hendak kabur dari perkampungan Lenghun Sanceng, ibu memberikan nama Jiansim kepadaku, tapi nama tersebut belum pernah kepergunakan selama ini. Tak lama lagi, kau toh bisa menggunakan nama tersebut, sudah sejak lama Giam Min Kok mendapat kabar bahwa ilmu Goan. Taik Chai Poh merupakan sejenis ilmu sesat yang termasuk dalam golongan yang dianuti Ong Giyokitsu. Apabila benar pihak Lenghun Sanceng mempelajari kepandayan semacam itu, berarti antara Ong Kim dengan Giam Mong Hwi kemungkinan besar mempunyai ikatan persaudaraan, atau dengan kata lain, bila ingin melacak jejak Giam Mong Hwi, maka perkampungan Lenghun Sanceng merupakan jalan terbaik yang dapat ditempuh. Saat ini, di dalam hati kecilnya telah timbul perasaan menyesal terhadap Ki Jiansim, maka tanyanya kemudian, Saudara Ki, selanjutnya kau hendak pergi kemana Ki Jiansim tertawa getir. Aku tak berani menerima sebutan saudara dari Siow Hiap, aku dengar Siow Hiap termasuhur karena sebutannya sebagai bocah ajaib bermuka seribu, bersediakah kau mengajarkan ilmu menyaru muka itu kepadaku, agar aku bisa bersembunyi dari intayan lawan sambil menunggu datangnya kabar. Baik sahut Giam Min Kok cepat, ambillah bungkusan obat penyaruh muka ini sebagai persediaan. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali serunya. Tunggu sebentar saudara Ki, aku telah melukai lenganmu, meski darah telah berhenti mengalir namun kondisi badanmu belum pulih kembali, Terimalah 10 butir pilcus yang wan ini sebagai bekal, siapa tahu tenaga dalammu akan pulih kembali dengan cepat. Buru-buru Ki Jiansim mengucapkan terima kasih, kemudian pelan-pelan membalikan badan dan berlalu dari sana. Memandang bayangan tubuh Ki Jiansim hingga lenyap di balik pepohonan, Giam Min Kok menghela napas panjang, katanya. Tampaknya setiap pumat persilatan mempunyai kisah pengalaman yang berbeda. Ya, memang begitulah kehidupan manusia, sahut Julia. Tiba-tiba Giam Min Kok merasakan nada suara gadis itu sedikit bergetar, buru-buru tegurnya. Cici, kenapa kau? Ah, tidak apa-apa, aku hanya merasa iba dan turut bersedih hati bila teringat kembali nasib orang Shiki yang tragis itu. Ah, 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 i, aku lihat hanya dengan melakukan pembunuhan, membantai segenap jago dari kaum sesat saja yang bisa mengurangi banyak peristiwa tragis dalam dunia persilatan. Ya, ah, ah, memang kita harus membasmi semua jahannam tersebut, tapi sekarang, kita hendak kemana? Tentu saja ke Kupakong kalau begitu, mari kita berangkat kalian tak usah ke situ. Mendadak terdengar seruan seorang gadis berkumandang datang dari balik pepohonan, menyusul kemudian tampak serentetan cahaya putih menembusi angkasa langsung meluncur ke hadapan Giam Min Kok. Dengan suatu gerakan yang cepat, Giam Min Kok menyambar cahaya putih tadi, ternyata hanya secari kertas. Chiulia segera berseru sambil mendengus, HMM, sudah pasti ulah si budak tiang sunbong. Ya, benar, coba kita periksa dulu apa isi suratnya. Mungkin surat cinta? Ah, 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 kau jangan bergurau. Huh, kalau tak percaya diperiksa saja sendiri, seru Chiulia dengan rasa cemburu. Tiba-tiba tiang sunbong yang bersembunyi di belakang pohon membentak nyaring. Budak Chiulia, jangan menjelek-jelekan nama orang di belakangnya, aku toh tak pernah menyalahimu, andai kata aku tidak mempunyai kesulitan lain, apakah aku perlu minta bantuan kalian berdua? Ha-ah, 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 rupanya si Luman kecil minta bantuan si Luman perempuan untuk mengerjakan sesuatu, tak usah khawatir, tanggung keinginanmu bakal tercapai. Menggunakan kesempatan di saat kedua orang gadis itu sedang bersilat lidah, Giam Min Kok telah selesai membaca isi surat tersebut, ternyata isi surat itu berbunyi demikian. Kawanan iblis sedang berkumpul di Istana Kean Wan Kiong, cepat basmi dulu Bukit Kuan San kemudian baru lakukan penyerangan untuk membebaskan Istana Kean Wan Kiong, dari si Tuhan Tang Leong Yang San, tapi jangan kau lukai ibuku. Membaca hal ini, pemuda kita segera berseru, bagus sekali. Apanya yang bagus tegur Chiulia dengan perasaan cemburu makin meluap. Tapi setelah selesai membaca isi surat tersebut, tanpa terasa ia berguman. Apa sih yang sedang diperbuat si Rase kecil itu? Masa dia berniat meninggalkan jalan sesat untuk kembali ke jalan kebenaran? Untuk sementara waktu kita tak usah mempersoalkan dulu apa maksudnya, toh hal semacam ini menguntungkan bagi kita. Kalau memang begitu, mari kita berangkat sekarang juga. Di sebelah utara Bukit Kuan San tumbuh pepohonan siong yang lebat, di balik rimbunnya pepohonan, lamat-lamat terlihat sebuah bangunan rumah yang besar lagi megah. Waktu itu rembulan persis berada di tengah angkasa, meski suasana agak remang-remang dan tengah malam sudah lewat, namun dari balik gedung itu masih nampak cahaya lentera yang memancar keluar. Tempat ini merupakan markas kantor cabang perkumpulan pelajar Rudin untuk kota Lok yang, sekalipun belum bisa dikatakan sebuah gedung yang berpenjagaan ketat, namun di sana-sini kelihatan pegawai yang melakukan perondaan. Mendadak tampak sesosok bayangan manusia meluncur lewat di atas dahan pohon dan menyembunyikan diri di balik dedaunan yang rimbun, setelah itu terdengar ada seseorang yang berbisik. Tio Kleng, kau harus berjaga lebih berhati-hati di kawasan sekitar sini, jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan di saat Tong Chu sedang tak ada di tempat. Aku dengar si bocah ajaib dan siluman perempuan telah tiba di kota Lok Yang, siapa tahu mereka benar-benar akan menyerang markas kita. Uia tak usah khawatir, bila mereka berani datang, akan kuhadiahkan sebatang panah cocor bebek kepadanya. Siapa tahu baru saja perkataan itu selesai diucapkan, tiba-tiba tampak bayangan manusia berkelebat lewat dan. Plok, sebuah tamparan telah bersarang di atas wajahnya. Bersamaan waktunya, tampak seorang gadis cantik berpakaian ringkas telah berdiri di atas dahan dan berkata sambil tertawa. HMM, kalau dilihat dari tampang kalian, lencana bambu pun masih belum mampu diraih, tidak cukup berharga buat nonamu untuk turun tangan, ayo cepat enyah dari sini. Lelaki kekar dari marga UI itu segera meloloskan goloknya, kemudian membentak. Kurang ajar, Buddha ingusan, kau berani menamparku enyah kau dari sini. Ternyata lelaki dari marga UI itu menurut sekali, menyusul suara bentakan dari gadis berpakaian ringkas itu, tubuhnya segera mencelat ke udara dan roboh terjengkang di atas tanah. Gadis itu segera tertawa ringan, dengan suatu gerakan yang cepat dan meluncur masuk melalui pagar pekarangan. Tapi sebelum memasuki bangunan gedung itu, terdengar seseorang berteriak keras. Kebakaran. Menyusul teriakan tadi, api nampak berkobar di mana-mana, dalam waktu singkat, jilatan api telah mencapai ketinggian 10 kaki lebih. Menyusul kemudian tampak sesosok bayangan manusia meluncur ke sana kemari dengan kecepatan tinggi, setiap orang itu singgah di suatu tempat, maka api pun berkobar di sana membakar semua barang yang dijumpai. Tak heran kalau dalam waktu singkat seluruh perkampungan telah dilanda kebakaran hebat. Suasana menjadi amat geladuh, teriakan orang, jeritan manusia bergema memecahkan keheningan. Tangkap mata, mata. Bekuk bajingan cilik itu. Tolong, kebakaran. Biarpun setiap penghuni perkampungan itu dapat melihat dengan jelas bagaimana seorang pemuda tampan melepaskan api di bangunan rumah mereka, namun oleh karena gerak-gerik pemuda. Tersebut terlalu cepat, maka biarpun banyak orang telah berusaha untuk mengejar serta menghalanginya, namun secara mudah pemuda itu selalu berhasil melarikan diri dari pengepungan dan melanjutkan perbuatannya melepaskan api di setiap sudut rumah. Sebenarnya si gadis cantik tadi pun berniat memasuki perkampungan tersebut, namun oleh karena api sudah mulai berkobar dengan hebatnya, maka ia pun bertengger puncak pohon syong serta menikmati kebakaran tersebut dari sana. Mendadak. Di tengah kobaran api yang makin membesar, nampak pemuda tersebut melejit ke tengah udara setinggi sepuluh kaki lebih, kemudian setelah bersalto beberapa kali, ia melayang turun di atas pohon syong itu. Si gadis segera menegur sambil tertawa. Engkohin, cepat nian pekerjaanmu kau selesaikan, dari mana kau dapatkan bibit-bibit api itu? Di dalam gedung mereka penuh dilengkapi perabot yang terbuat dari kayu pek, Bila sudah terbakar maka dewa pun tak bakal bisa memadamkannya kembali, adik Ciu, mari kita lakukan penghadangan terhadap kawanan iblis tersebut. Ternyata sepasang muda-mudi ini adalah si bocah ajaib bermuka seribu giam minkok dan siluman perempuan berhati keji Ciu Lia. Sesuai dengan permintaan Tiang Sun Bong yang tercantum dalam suratnya, dari kuburan Kuan Tei, mereka langsung menuju ke bukit Kuan San, dengan kerjasama yang begitu mulus, tentu saja segala sesuatunya berjalan lancar, sementara hubungan cinta antara mereka berdua pun tanpa terasa berlangsung lebih akrab lagi. Sementara itu mereka telah menempuh kembali perjalan mereka dengan cepat, tak selang beberapa saat, dari kejauhan beberapa li mereka telah melihat sebuah bukit kecil yang penuh ditumbuhi petohonan siung di kejauhan sana. Ah 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 ah, kupakong, pekik mereka berdua hampir bersamaan waktunya. Adik Ciu Giam Minkok segera berkata, kalau toh istana Keanwakiong terletak di Kimfosia, sedang kawanan jago sedang mencari kesenangan dalam istana tersebut, berarti bukit kupakong merupakan urat nadi penting yang pasti mereka lalui, lebih baik kita nantikan saja kedatangan mereka di sini. Benar, apabila mereka pun telah menantang kita untuk menantang kita untuk mendatangi kupakong, jadi secara kebetulan kita telah datang untuk memenuhi janji. Tapi janji ini merupakan pertaruhan antara mati dan hidup, kau mesti bertindak lebih berhati-hati. Aku hanya ingin tahu apakah kawanan iblis tersebut cukup berkemampuan atau tidak untuk bertarung melawan kita. Aku rasa paling tidak mereka tentunya punya simpanan, kalau bukan begitu mana mereka berani datang kemari untuk menantang kita. Lucu benar perkataanmu engkau ebukankah mereka berniat. Hendak mencabut nyawa kita, hei, benda apa yang kau sembunyikan di dalam saku? Oh oh, dari dalam perkampungan tadi aku berhasil merampas beberapa jilid buku. Buku apa? Cepat perlihatkan kepadaku, apa yang hendak kau lihat? Buku itu, masa aku yang menjadi adiknya tak boleh turut membaca buku tersebut? Tapi buku ini khusus hanya ditujukan buat kaum lelaki, kau sebagai wanita tak boleh membacanya. Tapi kitab tersebut adalah kitab yang membahas soal Taigoan, Giyokit dan Kim Toh. Oh oh, kalau begitu aku wajib membacanya, paling tidak aku harus tahu kawanan iblis tersebut telah mengapakan kaum wanita dan sampai di mana menyiksa mereka. Baiklah, kalau begitu mari kita membaca seorang sejilid, biar aku membaca kitab Taigoan di lulu sedang kau membaca Giyokit dan Kim. Maka mereka berdua pun membaca kitab di bawah sinar rembulan. Ketika selesai membaca kitab Taigoan dan Kim tersebut, diam-diam Giaminkot berpikir, Tak heran kalau beberapa orang iknio yang berada di pekampungan Angsim San Cheng tak dapat melahirkan anak perempuan, rupanya bajingan tua Giamong Hui memang khusus memilih kandungan janin lelaki. Ketika ia mencoba melirik ke arah Julia, ternyata gadis itu belum habis separuh buku, bahkan sedang membaca isi kitab tadi dengan penuh perhatian. Bukan cuma begitu, tubuhnya nampak agak gemetar, napasnya mendengus cepat, mukanya memerah, ia seperti sudah lupa sedang berada di manakah sekarang. Melihat hal ini, Giaminkok segera menghela napas sambil berpikir. Tampaknya kitab-kitab semacam ini bisa membawa orang menuju ke jalan yang sesat, dilihat dari keadaan adik Chiu, jangan-jangan dia pun akan terpengaruh oleh ilmu sesat tersebut. Meskipun ia mengkhawatirkan diri Chiu Lia, namun pemuda itu khawatir membuatnya jengah sehingga untuk sesaat ia tak berani banyak berkata, untuk mengisi waktu senggang maka ia pun mengambil kitab Kim Tongkeng dan mengacanya. Tapi baru selesai satu halaman, paras mukanya telah berubah menjadi merah padam, umpatnya kurang ajar. Dengan gemas ia meremas kitab tersebut menjadi dua bagian. Chiu Lia yang sedang kesemsem membaca kitab Giyok Itekeng menjadi terperanjat setengah mati, segera bentaknya. Hei, kau sudah gila? Merah padam selembar wajah Giaminkok, buru-buru ujarnya, adik Chiu, kau tak usah membaca kitab lagi, lebih baik dirobek. Saja. Ah 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 ah, masalah ini kan membahas soal hubungan suami-istri, kenapa tak boleh kubaca? Semestinya kau pun harus membacanya agar di kemudian hari tidak bingung dan bodoh macam orang dungu. Mendengar perkataan tersebut Giaminkok menjadi geli, pikirnya. Orang buta pun pintar mengerjakan hal yang begitu, apalagi orang yang normal, macam aku, tak usah membaca pun aku sudah menguasai teorinya secara lengkap. Tanda petik. Walaupun dalam hati kecilnya dia merasa geli, tentu saja di luar tak berani berkata apa-apa, katanya lagi. Aku rasa kitab Kim Tongkeng tersebut harus dimusnahkan sama sekali. Tapi Chiu Lias sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun, dengan cepat ia merebut kitab tersebut dan menyodorkan kitab Giyoklikeng kepadanya sambil berkata, Coba kau baka kitab ini lebih dulu. Sekaligus ia membaca kitab Kim Tongkeng hingga selesai, kemudian baru katanya sambil menghela nafas. Kau pernah membicarakan soal tikus dari pecomberan denganku, ternyata kalian kaum lelaki mempunyai bibit cabul, perbuatan apapun bisa dilakukan lebih baik kitab ini dimusnahkan. Saja, tapi, berapa banyak salingan kitab ini yang sudah beredar di dunia? Ketika ia mengerahkan tenaga dalamnya, kitab Kim Tongkeng pun segera musnah menjadi abu dan beterbangan kemana-mana. Memandang hancuran kertas yang beterbangan di udara, Giyamin Kok menjawab, Paling banter kita musnahkan setiap kitab yang kita jumpai, karena kitab semacam itu hanya akan mendatangkan malapetaka bagi umat persilatan. Sementara mereka masih berkeluh kesah, mendadak nampak beberapa sosok bayangan manusia meluncur dari arah timur laut. Untung Giyamin Kok yang bermata jeli segera merasakan hal ini, buru-buru dia mengajak Julia melompat naik ke atas pohon. Tapi sayang gerakan tersebut terlambat, belum lama mereka menyembunyikan diri, si pendatang telah berhenti lebih kurang 10 kaki di depan pohon tersebut, lalu terdengar seseorang menegur sambil tertawa. Sobat, apa gunanya kalian bersembunyi? Apakah aku Kong Yokoi tidak pantas untuk menerima petunjuk dari kalian? Sementara itu tujuh jago kekari yang berada di belakang tubuhnya telah berdiri berjajar sambil mengawasi tempat persembunyian mereka berdua. Sadar kalau tempat persembunyiannya sudah ketahuan, Giyamin Kok segera tertawa terbahak-bahak, bersama Julia mereka melayang turun kembali ke arah tanah. Mula-mula Kong Yokoi nampak agak tertegun, menyusul kemudian katanya sambil tertawa tergelak. Ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha-ha, kukira siapa yang telah datang, rupanya Giyam Xiao Hiap dan Ciu Li Hiap, boleh aku tahu ada urusan apa kalian bersembunyi di sini? Giyamin Kok tersenyum, ujarnya. Bukankah Kong Yokoi yang mengundang aku serta Ciu Li Hiap datang kemari mengapa justru kau yang bertanya kepada kami? Ya benar, walaupun aku pernah mengutus orang untuk mengundang kedatangan kalian tapi kemudian karena ada urusan genting lainnya, aku telah mengirim orang lagi untuk membatalkan undangan tersebut. Masa kalian berdua tidak bersuah dengannya? Giyamin Kok menggelengkan kepalanya berulang kali, tanyanya kemudian. Siapa sih yang telah diutus oleh Tong Cu Chong Kuan kami, Hoa Siang Kong? Tidak, aku tidak bersuah dengannya. Kalau begitu kebakaran yang timbul di kantor cabang kami adalah hasil karya kalian berdua? Tepat sekali. Ketika Nona datang ke situ dan tidak menjumpai orang, maka ku bakar perkampungan tersebut. Mendengar pengakuan ini, dengan gramnya Kong Yokui tertawa terbahak-bahak. Ku dengar orang delang siluman perempuan berhati racun orangnya keji dan tidak berperasaan, semula aku masih kurang percaya, tapi setelah melihat kenyataannya hari ini, terbukti sudah bukan cuma hatinya yang beracun, ternyata sepasang tangannya pun beracun, toh kami tak ada ikatan sakit hati dengan kalian, mengapa kau melukai orang dan membakar kantor cabang kami? Dengan cepat giamin kok tampil ke muka, katanya. Api, kami memang kami yang lepaskan, tapi orang-orangmu tidak ada yang dilukai, sebab hanya dengan cara begini aku baru dapat memancing kedatangan Anda dari tempat yang tak ku ketahui secara tepat itu. Bukannya marah, Kong Yokui malah tertawa, sambil berpaling memandang sekejap ke arah rekan-rekannya, ia berkata lagi. Tak heran kalau Anda disebut orang bocah ajaib bermuka seribu, nyata sekali siasat yang kau gunakan memang sangat hebat, kali ini Kong Yokui benar-benar bertambah pengalaman. Kemudian sambil menarik muka, katanya lebih jauh. Untung saja jumlah anak buahku mencapai ratusan orang sehingga tak perlu risau tiada orang yang memadamkan kebakaran tersebut. Baiklah, biar ku penuhi undangan tersebut di sini saja, ingin ku lihat apakah bocah ajaib bermuka seribu memang pantas mempunyai nama besar di dalam dunia persilatan. Tapi sebelum ia sempat maju ke depan, seseorang yang berada di sisinya telah tampil ke depan dan berkata sambil menjura. Saudara Kong Yokui, biarkan aku yang turun tangan dalam babak pertama ini, ingin ku lihat sampai di manakah kemampuan yang dimiliki orang ini. Kong Yokui manggut-manggut, sahutnya. Kalau toh saudara Bun Jin mempunyai kegembiraan, silahkan saja untuk terjun ke Arna, maka kau harus melayaninya secara berhati-hati, sebab nama besar bocah ajaib bermuka seribu sudah termasuhur sampai di mana-mana. Saudara Kong Yokui, tak usah khawatir. Tiba-tiba Ciulia mengejek sambil tertawa dingin. Kawanan cecungguk dari perkumpulan pelajar Rudin, kalau ingin bertarung silahkan bertarung secepatnya, apa gunanya cerwet melulu. Tanda petik. Bun Jin segera melangkah maju ke depan, serunya kepada Giam Minkok sambil tertawa. Saudara Cilik, mari kita bermain-main dulu. Sebagai mana diketahui, Giam Minkok telah membaca isi kitab Kim Tongkeng, maka dia pun mengerti apa makna sebutan saudara Cilik dari lawannya itu, sambil menarik muka, segera bentaknya. Siaoya pasti akan membuatmu mampus secara puas. Tak usah banyak bicara lagi, lihat serangan mendadak Ciulia membentak nyaring. Menyusul bentakan tersebut, tubuhnya telah melayang turun di hadapan musuhnya dan langsung melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan. Segulung tenaga pukulan yang amat dasyat, dengan membawa serta desingan angin tajam langsung menyambar ke depan dengan cepatnya. Bun Jin menarik napas panjang, dengan cepat tubahnya bergerak mundur sejauh berapa diepa, begitu terlepas dari ancaman lawan, sepasang telapak tangannya segera dilontarkan ke depan. Seorang lelaki yang baik tak akan berkelahi dengan kaum wanita yang lemah, jengeknya. Siapa tahu belum habis perkataan itu diucapkan, Ciulia telah melipat gandakan tenaga pukulannya menjadi beberapa bagian lebih dasyat. Belaha am. Bentuan dasyat menggelegar memecahkan keheningan, akibatnya pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa. Bun Jin tak sanggup menahan pukulan dasyat itu, tak ampun lagi tubuhnya terpental sejauh beberapa kaki dari posisinya semula, tentu saja ia menjadi malu. Dengan wajah merah padam karena jengah, bentaknya lagi keras-keras. Perempuan busuk, kau berani memukulku? Dengan cepat ia meloloskan sebuah senjata penggaris kemala dari pinggangnya, kemudian menerjang maju sekali lagi. Tadi aku kurang waspada sehingga berhasil kau cundangi serunya dingin, tapi sekarang, Ciulia yang berangasan tak bisa menahan diri lagi, amarahnya telah berkobar, tanpa menunggu sampai musuh menyelesaikan perkataannya, sebuah ayunan pedang telah dilepaskan. Dalam waktu singkat cahaya perak yang amat menyilaukan metu, telah memancar ke seluruh angkasa, tubuh bunjin pun terkurung di bawah kepungan angin serangan yang berlapis-lapis. Melihat kelihayan perempuan itu, kawanan jago lainnya menjadi sangat terperanjat. Buru-buru Kong Ye Kui berseru. Saudara cukat, cepat ajak beberapa orang temanmu untuk menghadapi perempuan itu. Kalian tak usah repot-repot, hadapi saja diriku, bentak Giam Minkok. Setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya dari perkumpulan pelajar Rudin ini, otomatis pemuda tersebut pun tidak mengenal belas kasihan lagi, begitu selesai berkata, sebuah pukulan yang mahadasyat pun segera dilontarkan ke depan. Belaha'am. Benturan keras menggelegar memecahkan keheningan, seorang jago berusia pertengahan yang berada di paling memuka segera termakan oleh serangan itu hingga mencelat sejauh lima kaki lebih. Kawanan iblis lainnya serentak membentak, dengan dipimpin sendiri oleh Kong Yokui, empat sosok bayangan manusia menerjang ke depan dengan hebatnya, sementara dua orang yang lain dengan meloloskan senjata menerjang siluman perempuan berhati racun. Ciu Lia tertawa merdu, pedangnya berputar bagaikan biang lala yang membelah angkasa, di bawah cahaya rembulan, pedang tersebut berputar satu lingkaran penuh, segeralah terdengar dua kali jeritan ngeri yang memilukan hati. Ternyata ada dua orang musuhnya yang terpapas kutung kepalanya hingga tewas seketika. Bersamaan waktunya, Giam Minkok melancarkan pula sebuah serangan diiringi bentakan nyaring, empat orang musuh yang menggerubutinya, tiga di antaranya roboh binasa. Kong Yeo Kui sendiri meski berhasil meloloskan diri dari musibah tersebut, tak urung peluh dingin sempat bercucuran pula membasahi tubuhnya lantaran terperanjat. Giam Minkok segera tertawa, katanya dingin. Kong Yeo Kui, sebetulnya kau ingin mampus pada malam ini ataukah lebih maik mampus di kemudian hari? Sementara itu di pihak lain terdengar kembali jeritan ngeri yang memilukan hati, disusul kemudian bergema gelak tertawa nyaring dari Ciu Lian. Kong Yeo Kui betul-betul merasakan nyalinya pecah, namun sebagai seorang tongcu, tentu saja ia tak bisa melarikan diri dengan begitu saja meninggalkan mayat-mayat anak buahnya. Berada dalam keadaan terpaksa, ia segera membentak keras lalu sambil memberanikan diri katanya dengan suara dingin. Sejak lahir sampai tahun ini usiaku mencapai 50 tahunan, belum pernah aku, Kong Yeo Kui menyaksikan manusia sekejam dan sebuah dirimu itu. Tanda petik. Kong Yeo Kui, Xiaoya ingin membuat kalian mampus dengan pikiran yang jelas, yang jelas setiap orang yang pernah mempelajari ilmu Taigoan, Giyokli maupun Kim Tong tak berhak untuk hidup terus di dunia ini, maka kawanan iblis semacam kalian harus dibasmi dari membuat. Berubah hebat paras muka Kong Yeo Kui sesudah mendengar perkataan tersebut, buru-buru serunya. Dari mana kau bisa tahu tentang kitab-kitab tersebut? HMM, jangan ditanya dari mana aku bisa mendapat tahu, yang penting kau harus menjawab dulu pertanyaanku tadi. Apa yang kau tanyakan? Aku ingin bertanya, kau ingin mampus sekarang atau besok saja? Seorang lelaki boleh dibunuh jangan dihina, kau anggap aku sudi kau hina semaunya ya? HMM, tapi kau boleh jelaskan dulu apa yang harus ku perbuat bila tak ingin mati pada malam ini. Bila kau tak ingin mati pada malam ini juga maka bawa kami pergi ke istana Kean Wakiong. Kau mengetahui tentang istana Kean Wakiong? HMM, Kong Yeo Kui, ku peringatkan kepadamu jangan bermain gila di hadapanku, aku tahu kedua orang rekanmu segera akan datang, tapi, jangan harap ada orang yang bisa menolongmu pada malam ini, agar kau mampus dengan hati puas, aku pasti akan membuat kedua orang rekanmu itu mampus lebih duluan di hadapanmu. Ketika Kong Yeo Kui berpaling, benar juga, ia saksikan ada dua sosok bayangan manusia sedang meluncur dengan kecepatan luar biasa, melihat hal ini wajahnya segera berseri. Tiba-tiba Ciu Liak berseru sambil mendengus dingin. Engkohin, lebih baik kita bunuh saja orang ini, bila sampai berhasil kabur, kita bakal rugi besar. Ia tak berbakal lolos dari sini, totok saja jalan darah di pinggangnya. Kurang ajar umpat Kong Yeo Kui dengan rasa kaget bercampur gusar setelah mendengarkan tanya-jawab lawannya, tiba-tiba ia melontarkan sepasang tangannya ke depan. Walaupun ilmu silat yang dimiliki Kong Yeo Kui belum mencapai puncak kesempurnaan, jelek-jelek dia masih termasuk seorang tongcu dari perkumpulan pelajar Rudin yang menguasai kantor cabang di kota Lok Yang, karenanya tak heran kalau wangin pukulan yang dilontarkan benar-benar cukup tangguh dan dasyat. Melihat itu Giam Ming Kok segera mengejek sambil tertawa. Bagus sekali, dengan mengandalkan kepandayan semacam ini, kau memang berhak memegang lengcana perat. Begitu selesai berkata, telapak tangannya segera dibacokan pula ke depan. Siapa sangka serangan dari Kong Yeo Kui tadi cuma tipu musliat, tidak menunggu sampai serangan Giam Ming Kok mencapai tubuhnya, ia segera menjejakan kakinya dan melompat mundur ke belakang, lalu berusaha melarikan diri dari situ. Giam Ming Kok jadi tertegun, dia tak mengira musuhnya akan menggunakan siasat tersebut untuk melarikan diri. Tapi Julia yang telah mengawasi gerak-geriknya sedari tadi tidak sudi melepaskan musuhnya dengan begitu saja, sambil membentak, tubuhnya menerjang ke muka secepat kilat, serem tetan cahaya tajam pun menyambar ke depan dengan hebatnya. Tiba-tiba Kong Yeo Kui menjerit kaget, menyusul kemudian tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah, ternyata kaki sebelah kirinya telah termakan sebuah tusukan. Tapi pada saat itu pula kedua sosok bayangan manusia tadi telah meluncur tiba. Terdengar bentakan nyaring menggelegar, kedua sosok bayangan manusia itu segera memisahkan diri, tahu-tahu Kong Yeo Kui telah disambar seseorang dan dibaringkan ke atas tanah. Jangan melukai orang secara sembarangan, terdengar seorang yang lain membentak. Tampak orang itu mengayunkan tangannya dan melepaskan pukulan dasyat ke depan. Seketika itu juga Ciu Lia merasakan tubuhnya yang sedang menerjang ke depan terbendung oleh tenaga pukulan tadi, dalam keadaan begini, buru-buru dia lepaskan pula sebuah pukulan ke muka. Bla-a-a-a-a-a-a-a-a-am. Di tengah suara benturannya ring, kedua belah pihak sama-sama terlempar dan jatuh ke atas tanah. Dari gerakan tubuh kedua orang musuhnya, Giam Mingkok segera tahu kalau mereka telah bertemu dengan musuh tangguh, dengan cepat ia melangkah maju ke muka lalu tegurnya seraya menjura. Siapa yang baru datang? Harap sebutkan dulu nama kalian, orang yang menghadang Ciu Lia segera mendengus dingin. Jengeknya diberi toh juga percuma karena kau tak berakal kenal, buat apa aku mesti repot-repot menyebutkan nama. Ciu Lia menjadi marah, bentaknya. Kau jangan sambung, sebentar nonamu akan menyuruh kau rasakan kelihayan kami. HMM, bocah perempuan sama sekali tak berguna bagiku. Sementara itu si jago yang menolong Kongyokwi tadi telah membaringkan si terluka ke sisi jalan, lalu sambil maju selangkah, sambungnya sambil tertawa. Tidak berguna bagi lote, justru amat bermanfaat bagiku, haaah, haaah serahkan saja bocah perempuan itu kepadaku. Dari nada pembicaraan ini, Giam Minkok mengenali mereka sebagai si tikus dari pecomberan serta setan tua berwajah seratus gadungan, namun melihat dandanan mereka, usia serta logat yang berbeda, untuk sesaat ia jadi tertegun. Ciulia segera dapat memahami pula makna dari perkataan lawannya itu, sambil menggertak gigi ia menyarungkan kembali pedangnya lalu membentak keras. Lihat serangan. Sepasang telapak tangannya dilontarkan ke depan, segulung angin pukulan yang syat dengan cepat menyambar ketubuh orang itu. Tapi dengan gerakan yang amat cekatan, orang itu menghindarkan diri sejauh lima kaki dari posisi semula, lalu jengeknya sambil tertawa. Bila kau menginginkan yang perempuan, kemarilah cepat. Sementara itu Giam Minkok telah memburu maju ke depan, sambil mengimpun tenaga cingguan hiat kahainya yang dasyat ke dalam telapak tangan, serunya sambil tertawa dingin. Tampaknya kau sudah ditakdirkan untuk mampus di tanganku belum tentu. Kembali Giam Minkok mendengus dingin. HMM, tak ada salahnya bila kau mencobanya dulu, sebagaimana biasanya, si Oya tetap akan mengalah tiga jurus kepadamu. Mendengar perkataan ini, orang tersebut segera tertawa ternahak bahak, katanya. Ha-a-ah, 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 baru pertama kali ini ku dengar ada orang mengucapkan perkataan seperti itu kepadaku, nampaknya kau masih belum tahu siapakah diriku ini. Kau toh belum pernah menyebutkannya. Baiklah, biar keberitahukan kepadamu, setelah berhenti sejenak, terusnya. Bila kau mampu menyambut sepuluh jurus serangan dari aku, Wuxian Leng, nampaknya belum terlambat untuk mengibu lebih jauh lagi. Wuxian Leng, HMM, tak lebih cuma seorang prajurit tak bernama, lebih baik suruh temanmu maju sekalian, si Oya akan mengalah sepuluh jurus buat kalian berdua. Mendengar perkataan ini, kembali orang tersebut tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan bentak giamin kok mulai gusar, memangnya kalian sanggup mengunggu liban ke senghut serta buli yang siuhut. Apakah kau lebih tangguh daripada tong sengtong, KHO yang dan Cui Jiok sekalian? Sambil menyebutkan serentetan nama iblis-iblis termashur di zaman itu, Giamin kok mencoba untuk mengawasi terus perubahan wajah musuhnya, dia ingin menarik kesimpulan dari perubahan mimik wajahnya itu dari tingkatan manakah kedua iblis yang berada di hadapannya sekarang. Ketika menyinggung soal kedua orang iblis yang pertama, orang itu sama sekali tak nampak perubahan, tapi setelah menyebut nama Ciu Jiok, orang itu baru mendengus dingin. Siapakah kau? Si bocah ajaib bermuka seribu inkok hawi. Oh oh, rupanya kau adalah cucuku, seru orang itu secara tiba-tiba. Giamin kok agak tertegun, tapi segera teriaknya keras, jadi kau adalah siluman tua Giamcau. Tua? Coba kau perhatikan, apakah aku sudah tua? Mimpi pun Giamin kok tidak mengira kalau kakeknya Giamonghui, Giamcau nampak masih begitu muda dan kekar, seandainya orang itu tidak menyebutkan sendiri namanya, mungkin ia tak akan menyangka sampai ke sana. Rasa dendamnya terhadap setiap lelaki dari perkampungan Angsim San Cheng boleh dibilang sudah mendarah daging, apalagi setelah bertemu dengan Giamcau sekarang, tentu saja dia tak ingin melepaskan musuhnya itu dengan begitu saja. Ia membenci Giamcau, rasa bencinya jauh melebihi rasa bencinya terhadap Tong Seng Song maupun Khao Yang. Tentu saja yang paling dibenci adalah Giamonghui, tapi seandainya Giamcau tak melatih ilmu sesat tersebut, tak mungkin Giamonghui akan mengikuti jejak kakeknya yang berakibat keluarganya menjadi korban keganasan mereka. Terbayang bahwa Giamcau adalah biang keladi semua kesengsaraannya selama ini, Giammingkok segera bersumpah di dalam hatinya bahwa iblis tua tersebut tak berakal diampuni jiwanya. Makin dibayangkan, Giammingkok merasa semakin mendendam, akhirnya dengan sepasang metu berapi-api memancarkan sinar kebencian, serunya sambil mendengus marah. Siluman tua, kematianmu sudah tiba, aku tak bisa memberi kesempatan lagi kepadamu untuk hidup terus di dunia ini. Ketika sepasang metu Giamcau saling bertemu dengan sorot metu Giammingkok, iblis tua itu pun tampak tertegun, rasa tercengang dan tak habis mengerti dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya. Aku tak ambil peduli apa yang kau pikirkan, katanya kemudian sambil tertawa kering, tapi aku ingin tahu, dendam sakit hati apakah yang pernah terjadi di antara kita berdua? Siluman tua, kau jangan mencoba menyangkal, bukankah Giammingkok adalah cucumu? Waaah, aneh betul pertanyaan ini, anak lelaki saja tak kupunyai, dari mana datangnya cucu? Perkataan tersebut kontan saja membuat Giammingkok tertegun dan lama sekali tak mampu berkata-kata, pikirnya di hati. Yaaah benar juga, kalau tak beranak, dari mana datangnya cucu? Dalam detik yang amat singkat inilah, tiba-tiba ia teringat kembali dengan perkataan ibu kelimanya, Leng Siang Soat. Rupanya sejak siluman itu berhasil mempelajari ilmu-ilmu bayangan darah, seluruh bibit kelelakiannya telah mengalami kemandulan sehingga dia tak mungkin akan mempunyai anak. Peristiwa ini telah berlangsung selama 20 tahun lamanya. Seandainya orang yang berlatih ilmu pukulan bayangan darah memang tak mungkin punya anak, bukankah Gian Chow tidak terkecuali? Ini berarti bila ditarik kesimpulannya, maka semua penghuni perkampungan Ang Sim San Cheng terdiri dari aneka ragam manusia yang bercampur aduk? Berpikir sampai di situ, sambil tertawa dingin ia segera menegur, lantas siapa pula manusia yang bernama Giam Hao itu anak angkatku. Kalau begitu cukup sudah, bersiap-siaplah untuk menerima pukulan. Eh, 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 tunggu dulu, sebetulnya apa sangkut lautnya dirimu dengan Giam Hao? Dia adalah musuh besarku, kenapa? Sebab dia adalah bapak angkatnya Giam Mong Hwi. Oh, kau hendak membalas dendam bagi Giam Mong Hwi Tanya si Luman Tua itu manggut-manggut. Ngaco belo, siapa yang kesudian membalaskan dendam bagi Bajingan Tua itu? Lantas kau hendak membalas dendam bagi siapa? Tanya si Luman Tua itu keheranan. Sudah, tak usah banyak bicara lagi, pokoknya aku hendak membunuh kau si Luman Tua, apakah kau merasa keberatan untuk mati? Haaah, 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 kalau urusannya tidak jelas, semangat pun kurang, dari mana mungkinkah sanggup membunuhku? Giam Min Kok sendiri pun sadar bahwa alasan yang dikemukakan terlalu dibuat-buat serta dipaksakan, namun dia pun percaya bahwa si Luman Tua itu suka memutar balikan persoalan, mana mungkin ia bersedia mengungkapkan hal yang sebenarnya? Maka tanpa pikir panjang lagi serunya sambil mendengus. Aku hendak membalaskan dendam bagi semua orang di dunia ini yang dicelakai olehmu. Dicelakai? Dicelakai apa? Dicelakai oleh ilmu Tai Goan Keng. Tapi apa jeleknya dengan Tai Goan Keng? Coba kau lihat, bukankah aku berhasil memiliki ilmu silat yang luar biasa, bisa tetap awet muda serta panjang usia? Siowya tidak mau tahu, pokoknya hari ini kau harus mampus waaah, tak kabur amat perkataanmu itu, apakah kau anggap? Aku mudah saja dibunuh. Tak usah banyak bicara, tukas Giam Minkok, bajingan tua, lihat serangan. Sambil menghimpun tenaga Ceng Goan Hiat Khainya, ia melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan. Segulung tenaga pukulan yang berwujud seperti kabut berwarna putih dan hijau segera meluncur ke muka dan langsung menghajar dada Giam Chow. Tampaknya Giam Chow merasakan betapa lihainya serangan tersebut, cepat-cepat dia menggerakkan tubuh dan menghindarkan diri dari ancaman yang mematikan itu. Sambil mendengus dingin, Giam Minkok segera menjengek, HMMM, memang tak malu disebut sebagai pemimpin dari tiga. Siluman, pandainya hanya ilmu melarikan diri. Betapa mendongkolnya Giam Chow setelah mendengar sindiran tersebut, paras mukanya segera berubah hebat, tiba-tiba serunya. Rupanya kau yang telah membunuh Kong Seng Giu di Bukit Seng San. Haaah, 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 masa sekarang baru tahu. Dengan cepat paras muka Giam Chow berubah menjadi amat seram, sambil berpaling katanya. Saudarau, harap kau menyingkir dulu ke samping, akan ku coba sampai dimanakah kemampuan yang dimiliki bajingan cilik ini. Aku rasa lebih baik kau keluarkan saja ilmu pedang ular dan ilmu pukulan bayangan darahmu secara bersama-sama, agar dia mampu secepatnya, teriak rekannya. Mendadak Chow lia maju ke depan satu langkah, lalu teriaknya, engkau ien, bolehkah aku turun tangan lebih dulu? Adik Chow, aku harus membunuh bangsa tua itu, karena dia mempunyai dendam denganku. Tapi aku pun hendak membalaskan dendam sakit hati perguruanku seru Chiu lia cepat. Giam Chow yang turut mendengarkan perkataan tersebut menjadi tertegun, cepat-cepat tanyanya. Kau bilang aku mempunyai ikatan dendam dengan perguruanmu. Mengapa kau membujuk Kong Seng Jiu dan Cucun untuk mengkhianati perguruannya dan... Tanda petik. Oh oh, rupanya kau adalah anak murid dari Seltu Seng Po, kalau memang begitu, kita masih mempunyai sedikit hubungan. Tentang kedua orang tersebut, mereka berdua lebih senang menikmati kesenangan daripada hidup sengsara di Bukit Tong Losan, lantas apa sangkut pautnya dengan diriku? Siluman tua, siapa bilang kedua orang itu hidup sengsara bersama supekku? Soal senang atau sengsara hanya hati kecil masing-masing yang tahu, orang lain tak mungkin dapat memahaminya. Tiba-tiba Usian Leng maju ke depan dan berkata sambil tertawa. Bocah perempuan, bila kau pun ingin mencicipi kesenangan, tak ada salahnya menjadi murid kesayanganku. Bajingan keparat, kau jangan bicara sembarangan, umpat Julia sambil menahan gram, kau anggap nonamu bisa dipermainkan semaunya sendiri? He eh, he eh, he eh, kalau gemas jangan marah-marah, silahkan saja mencicipi tubuhku nanti. Julia tertawa dingin, secepat kilat pedangnya digetarkan melepaskan sebuah serangan dasyat, kilauan cahaya tajam langsung mengancam ulu hati lawan. Tampaknya Usian Leng memang berniat untuk memperlihatkan sedikit kebolahannya, dia berlagak seolah-olah tidak melihat akan datangnya serangan tersebut, menanti hawa pedang sudah hampir menempel di ujung tubuhnya, tahu-tahu ia. Sudah menghindar ke samping, lalu telapak tangan kirinya diayunkan ke depan membacok tubuh pedang lawan. Tra-a-a-a-anggak. Bacokan itu bersarang telak di atas pedang perempuan tersebut. Julia seketika merasakan pergelangan tangannya menjadi sakit, hampir saja pedangnya terlepas dari genggaman. Namun bagaimanapun juga dia adalah murid seorang jago kenamaan, dalam keadaan yang begitu kritis, tubuhnya cepat-cepat menyingkir ke samping lalu berputar ke belakang tubuh musuhnya, serem tetan cahaya perak kembali menyergap punggung lawan. Perubahan jurus serangan ini dilakukan amat cepat dan sama sekali di luar dugaan Wu Xiang Leng, menanti ia sadar akan datangnya hawa dingin yang mengancam tiga bagian tubuhnya, tergesa-gesa ia melejit ke udara untuk menghindarkan diri. Perempuan rendah, kau pengen mampus nampaknya dengan rasa malu bercampur gusar ia membentak. Tubuhnya yang masih berada di udara segera merentangkan sepasang tangannya lebar-lebar, lalu dengan cepatnya tercipta segulung desingan angin puyuh yang mahadasyat dengan cepat menggulung tubuh Julia serta memanteknya di tempat. Waktu itu Julia baru merasa senang karena berhasil membabat ujung sepatu lawannya, siapa tahu desingan angin puyuh tahu-tahu menggulung ke arahnya, dalam keadaan begitu ia segera mengerahkan ilmu bobot seribu untuk menahan diri. Melihat kelihayan musuhnya, Wu Xiang Leng segera berseru sambil tertawa. Budak Sialan, tak nyana kau memiliki kemampuan yang cukup tangguh, coba kau sambut jurus lantian menggali kemalaku ini. Julia pernah membaca kitab Giyok Itkeng, dia pun mengerti apa yang dimaksudkan sebagai lant dan menggali kemalah. Sambil membentaknya ring, pedangnya segera berputar kencang membentuk cahaya perak yang menyelimuti seluruh tubuhnya, demikian tebalnya cahaya perak tadi sehingga padahak kekatnya susah ditembusi lawan. Giyamin Kok sempat melirik sekejap keadaan Julia, ketika dilihatnya gadis tersebut telah mengeluarkan ilmu pedang Ching Lokiam Hoat yang dasyat, ia segera tahu bahwa gadis tersebut tak akan menderita kalah dalam waktu singkat. Karenanya dengan suara nyaring bentaknya lagi, siluman tua, sambutlah seranganku ini. Dengan cepat ia menyergap ke depan, telapak tangannya diputar sedemikian rupa menciptakan lapisan angin pukulan seperti hujan selju yang menyelimuti sekeliling tubuh Giam Chow. Dengan badan bergetar keras, Giam Chow menghindarkan diri sejauh beberapa kaki dari tempat semula, lalu dengusnya sambil tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, tak nyana ilmu silat peninggalan Ching Kha Usang Jin cuma begini saja. Sementara itu Giam Min Kok telah berpikir. Siluman tua ini sebagai murid tertua dari Tiong Giyokitsu tentu mempunyai kemampuan hebat, ilmu sakti peninggalan dari Ching Kha Usang Jin tak akan bisa mengelabuhinya. Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, dengan suara dingin serunya kemudian. Hei siluman tua, kenapa kau tidak memperlihatkan dulu ilmu sakti taigoankanmu? Baik, kalau begitu ikutlah aku pergi dari sini, tidak, kau harus. Benarkah kau ingin melihat? Giam Min Kok merasa perkataan itu mengandung sindiran, ia menjadi marah dan segarah bentaknya. Lihat serangan. Kali ini dia sudah tak berferniat membiarkan musuhnya melarikan diri lagi, sambil mengarahkan segenap kemampuannya, dia ciptakan bayangan angin pukulan yang segera menyelimuti seluruh angkasa. Bukan saja Giam Chau segera terkurung di bawah ancaman angin pukulannya, bahkan Chulia serta Wu Sian Leng yang berada di pihak lain pun ikut merasakan kehebatannya itu. Mungkin Wu Sian Leng mengira serangan tersebut dilontarkan Giam Min Kok ke arahnya, sambil berteriak kaget dia melakukan tangkisan ke udara kemudian cepat-cepat mundur ke belakang. Dengan suara kaget Giam Chau berseru. Ak-a-a-ah, ilmu lakhab kuit, kau. Tanda petik. Giam Min Kok tertawa nyaring, tiba-tiba bayangan telapak tangannya lenyap tak berbekas. Plak-a-a-a-ak. Suara bentura nyaring segera menggema di sisi telinga setiap orang dan menggetarkan perasaan mereka. Ketika Chulia melirik ke arah harna, ia saksikan Giam Chau sudah terhajar secara telak hingga tubuhnya mundur sejauh lima kaki dengan sempoyongan. Melihat itu si nona segera berteriak gembira. Engkoh ien, kau menang. Tanda petik. Tapi belum habis seruan itu dicapkan, Wu Sian Leng telah memburu ke depan sambil mengejek. Buda ingusan, kau yang bakal keok. Tanda petik. Chulia sangat marah, sambil mementak nyaring ia segera melepaskan sebuah tusukan kilat ke depan. Dalam pada itu, Giam Chau merasakah sakitan akibat gempuran dari musuhnya barusan, masih untung tenaga dalam yang dimilikinya cukup sempurna sehingga pukulan tadi sampai telak melukai tubuhnya, walaupun demikian bajunya sempat tercabik-cabik, sementara separuh tubuhnya kesakitan sampai terasa kaku dan mati rasa. Merah jengah selembar wajahnya melihat hal ini, mendadak ia membentak keras, suaranya nyaring bagaikan pekikan setan, telapak tangan kanannya diayunkan ke depan kuat-kuat. Serentetan cahaya merah yang menyilaukan mati segera memancar keempat penjuru, di bilik cahaya tajam tadi seakan-akan memantulkan beribu-ribu lembar juwa orok berdarah yang sempat terbunuh untuk menguasai kepandayan tadi. Ah-ah-ah-ah, ilmu pukulan bayangan darah bisik Giam Minko terkejut. Sekalipun dibesarkan di perkampungan Angsim San Cheng yang merupakan pusat ilmu pukulan bayangan darah, namun kepandayan tersebut merupakan ilmu warisan keluarga yang tidak diajarkan kepada orang lain, maka selama ini dia cuma pernah mendengar namun tak pernah melihat wujudnya. Di samping itu ilmu bayangan darah yang berhasil dipelajari Giam Minko pun cuma dasarnya saja, dalam setiap pertarungan paling banter hanya tangan atau kaki yang dipatahkan oleh serangannya itu, sehingga ia tak pernah melihat kehebatan yang sebenarnya. Jauh berbeda dengan Giam Chow, dengan tenaga dalamnya sebesar 100 tahun hasil latihan, begitu kepandayan sesat tersebut dikeluarkan maka hasilnya yang muncul pun cukup menggidikan hati siapa saja yang melihatnya. Diam-diam Giam Minko menghembuskan napas panjang, dengan cepat dia menghimpun hawa murninya untuk mengitari seluruh badan sebanyak dua kali, dengan begitu hawa hikang pelindung badannya pun dilipat gandakan sehingga lebih koh dari baja sekalipun. Tapi dia berniat menjebak siluman tua tersebut, maka Itegoan Cheng Kahi sengaja dialirkan sedikit keluar badan sedang hawa murni Jigi Cheng Kahi dihimpun dalam tangan, lalu diawasinya gerak-gerik musuh dengan senyuman di kulum. Ciu Lia belum pernah menyaksikan kehebatan ilmu sesat seperti ini, untuk sesaat pun ia terbelalak dengan rasa terkejut. Sementara itu, Wuxian Leng telah menyingkir pula ke sisi Arna sambil berteriak. Hei budak busuk, pertarungan kita tunda dulu, saksikan pertarungan ini lebih dahulu. HMM, anggap saja ku beri sedikit waktu kepadamu untuk hidup lebih lama lagi di dunia ini. Sementara mulutnya berbicara, sepasang matanya yang jeli mengawasi gerak-gerik Giam Minkok, lalu mengawasi pula telapak tangan Giam Chow yang telah berubah menjadi merah membara itu. Sekalipun dia percaya ilmu silat yang dimiliki Engkohien telah mencapai puncak kesempurnaan, namun setelah melihat kelihayan musuhnya, sedikit banyak ia mulai menghawatirkan juga keselamatan pemuda tersebut.